Intro Realme 13 Pro 5G merupakan salah satu dari 5 anggota seri Realme 13 yang masuk ke pasar Indonesia pada 19 September 2024 kemarin Yang menempati posisi anak kedua alias adik dari Realme 13 Pro Plus 5G Ada pun keunggulan utama yang didawarkan oleh Realme 13 Pro 5G ini adalah dari sektor kameranya Hal ini tak lepas dari dukungan kamera utama bersensor 50MP lengkap dengan fitur OIS yang menggunakan sensor Sony LGT600 berteknologi Hyper Image Plus Tanpa perlu berlama-lama lagi berikut admin berikan kelebihan dan juga kekurangan daripada Realme 13 Pro 5G yang berhasil tim forum gadget rangkuk Kelebihan yang pertama daripada Realme 13 Pro 5G yaitu desain mewah Secara desain Realme 13 Pro 5G terinspirasi dari gaya lukisan pelukis legendaris bernama Claude Monet Gaya lukisan Monet ini pun sungguh terlihat otentik, terlihat dari nuansa alam yang ditampilkannya Modul kameranya sendiri masih sama dengan pendahulunya, yakni modulnya diletakkan di tengah atas bodi berbentuk bundaran Berisikan 3 buah kamera plus 1 LED flash yang disusun dalam format 4x4 Lalu di bagian lingkaran yang terletak di sisi bawah ada pun elemen visual gloss yang menyerupai setengah oval Di dalam oval tersebut terdapat tulisan Hyper Image Plus Untuk kelebihan yang kedua yaitu adanya sertifikasi tahan air Perlu diakui tidak semua ponsel di gelas harga metering mempunyai ketahanan bodi yang layak di ajungi jempol Dalam hal ini, kamu tidak perlu khawatir karena Realme 13 Pro 5G sudah mengantongi sertifikasi IP65 Yang membuatnya mampu bertahan terhadap debu maupun cipratan air Dengan IP65, perangkat bisa mengurangi resiko kerusangan akibat terkena debu maupun gunyuran air Meski begitu, kamu juga harus berhati-hati saat mengunjungi kolam renang Karena ponsel ini tidak punya pelindungan terhadap rendaman air Untuk kelebihan yang ketiga yaitu dibekali dengan layar AMOLED 120Hz Smartphone Realme 13 Pro 5G dipercentai dengan layar melengkung di kedua sisinya Dengan aspek rasio 20 banding 9 berukuran 6,7 inci yang menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, Yang mampu menambahkan 1 miliar warna dengan tingkat kecerahan puncak mencapai 2000 nits Guna meningkatkan responsivitas layar terhadap sentuhan Layar ponsel dibekali dengan refresh rate 120Hz atau sampling rate 360Hz Tentunya terdapat juga sertifikasi HDR10+, agar mendukung kontras gelap maupun terang saat menonton video Kelebihan yang keempat yaitu dibekali dengan Snapdragon 7S Gen 2 yang cukup tangguh Performanya dinawarkan oleh smartphone Realme 13 Pro 5G Bisa dikatakan cukup kompeten di kelas harganya Dukungan SOC sistem on-chip Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 Bervabrikasi 4nm mengusung prosesor octa-core yang terdiri dari Amcortec A78 Dengan kecepatan clock speed 2,4 GHz Juga quad-core Amcortec A55 berkecepatan 2 GHz Dipadukan dengan media penyimpanan RAM sebesar 12GB LPDDR4X Serta diperkuat oleh pengolah grafis memadai dari GPU yaitu GPU Adreno 710 Kelebihan yang kelima yaitu dibekali dengan kamera 50MP berteknologi Hyper Image Plus Sisi fotografi menjadi keunggulan tersendiri Realme 13 Pro 5G dibekali dengan 3 buah kamera belakang Komposisinya meliputi kamera utama berkekuatan 50MP Dengan sensor Sony LZT-A600 Untuk kamera keduanya adalah kamera ultrawide berkekuatan 8MP Kamera yang ketiga hanyalah kamera dekoratif saja Sedangkan di bagian depan Realme 13 Pro 5G Mengambilkan kamera selfie berkekuatan 32MP Dengan sensor Sony IMX615 Untuk kelebihan yang terakhir jadi pada Realme 13 Pro 5G Yaitu membawa baterai jumbo Beralih ke sektor dayanya Realme 13 Pro 5G membawa baterai 5200 mAh Yang mendukung pengisian cepat 45W Daya tahan baterainya cukup baik Yang mampu bertahan 17 jam pada mode siaga 18 jam untuk menonton video Youtube 77,8 jam untuk mendengarkan musik Dan juga 8,7 jam untuk bermain game Pengisian daya cepat Super VOC 45W Di sini lain dapat mengisi baterai dari 1 hingga 50% Dalam ukuran waktu 27 menit saja Sedangkan untuk mengisi daya dari 0-100% Membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit Sedangkan untuk kekurangan daripada Realme 13 Pro 5G Yaitu tidak punya kamera telephoto Kekurangan yang ada pada Realme 13 Pro 5G Yaitu tidak hadirnya kamera telephoto Sebab kamera utama, ultrawide dan juga kamera depan Daripada Realme 13 Pro 5G ini sudah sangat bagus Ditambah dengan teknologi Hyper Image Plus Namun tidak hanya kamera telephoto Menjadi kekurangan tersendiri buat Realme 13 Pro 5G Yang dibandul seharga 6 juta rupiah ini Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan Dan juga kekurangan daripada Realme 13 Pro 5G Yang berhasil tim forum gadget rangkuk Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share Agar channel ini bisa terus bergembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!